Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita jalan-jalan dalam Jalan-jalan selanjutnya kita Kali ini Saya mau mancur di Tayangan Api Di Kecamatan Ngasem Bocengoro Ya, untuk maksudnya ini Ada apa di dalam Kita nikmati Bersama, yuk lanjut Lanjut terus Kita masuk Bayar kita dulu Berapa pak Perolahnya 7500 Berarti kalian 5 Masuknya 7500 Ya, cuman disini nanti Belum parkir Biasanya parkir itu ada Ada petugas parkir sendiri disana Kita ada parkir sendiri ya Tidak tahu 5000 mungkin Ini Tayangan Api Penjaganya 2 arca Ini Ya, karena disini ada salah satunya Penjaganya itu penghasil minyak Sumber minyak terbesar disini ya Di blok cepu itu Jadi salah satunya ini Dari dulu Kayangan Api Menyalah ini Tidak habis-habis Nah, ini dulu waktu pon tahun 2000 Itu pengambilan apinya disini Pon di Sigarja di Surabaya Lebenda kayangan api Ya, petilasan kriya Kusuma Nama samaran Dari empu Supacati Seorang empu pembuat keris Di jaman Mojopait Ya Boleh dilihat Datang kesini Baca sendiri nanti Ya, lebih lengkapnya Kenapa simbolnya keris Ya, karena disini kan tadi Sejarahnya empu Pembuat keris Jadi ya Simbolnya keris Ya Nah, ini Ini kalau Siang gak kelihatan Nyalanya Dikit-dikit Tapi ya, ini sampai sini Udah panas Kalau malam Kelihatan banget Nyalanya Ini kalau kesini Sahabat Selma bisa Bawa Bawa Ikan Jagung Ya Buat bakar-bakar disini Ya Kelihatan panas banget Merah banget itu Nyal Dari dua mater dah Kepanasan ini ya Jadi jangan lupa Bawa Jagung sama Ikan kalau kesini Untuk bakar-bakar Kita kesana Di belakang ada Sumur Ini kalau kan Di besi dulu kan Katanya untuk Bakar kerisnya Di situ Bakar besinya Dan nyelup airnya Di sana Di belakang sana Sumurnya Bau banget Bau besi gitu Dari minggu kak sepi Ini airnya Air sumurnya Ini Sumber Tapi gak bisa Ember Tapi gak panas Ini Dingin Dingin sekali Airnya Dingin sekali Cuman Bau Bau Baunya Menyengat Ceritanya Ceritanya Orang-orang Sini Ini dulu Dipakai Nyelup Kerisnya Makanya Sekarang Baunya Bau Bau Besi Agak Apa ya Agak Kecut Tempat Kongkonya Banyak Tempat Duduk Duduk Tapi Iya Beginilah Ini Pohon Apa Ini Papan Pengumuman Sejarah Pohonnya Sudah Pada Aus Hatinya Segini Besarnya Tinggi Sampai Lurus Ada 10 Meter Sampai Atas Wah Wah Tenggak Kursi Bagus Cukup Napa Bu Kirut 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 30 30 Iya Tunggal Bung Iya Tenggak 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 Kupuk Kirut Ini Bilang Ya Jeng Kirut Terang Sini Jeng Kirut Sebangsa Sebangsa Kunir Sebangsa Laos Di bawah Pendem-pendeman Gitu Tapi Berserat Nah Itu Di Pohon Pule Di Surabaya Yang Sekarang Banyak Pinggir-pinggir Jalan Nah Sini Banyak Bangunan Kecil-kecil Gini Ya Papilium Kecil-kecil Kita Kita Dekati Kita Lihat Masuk Tadi Mau Masuk Yang Sana Tempat Smeddy Tadi Banyak Yang Pacaran Tidak Enak Mengganggu Seperti Seperti Aka Dalamnya Oh Mungil Ya Kayak Gasebo Ini Sebenarnya Ya Rintam Penuh Dengan Pepohonan Sejuk Ini Jika Disediakan Muslah Asma'ul Husna Tempat Dikutnya Tidak Enak Beton Dari bentuk Kursi-kursi Banyak Banyak Untuk Kongko Duduk Duduk Menikmati Sejuknya Suasana Ya Nah Pohon Jatina Itu Besar Besar Sekali Pohon Ringin Suka Oh Ya Ringin Tidak Tidak Takut Kelaparan Kehausan Ya Banyak Penjual Penjual Tinggal Sediakan Uang Di kantong Ya Semua Kerja Mendah Malam Malam Minggu Malam Minggu Rame Sini Biasa Ya Hanya Malam Minggu Rame Mungkin Anak Muda Muda Disini Ya Oke Coba Selamat Setelah Kita Muter Muter Di Dalam Kayangan Api Kita Lanjutkan Perjalanan Oke Perjalanan Pulang Terima kasih Telah Menemani Jalan-jalan Lenyur Kita Oke Jangan Lupa Di Like Subscribe Share Dan Comment Terima Terima